Intro Anda kembali menyaksikan katul setiwa sepekan Kita ke informasi berikutnya saudara Warga Gang Semut Jalan Sultan Hamid II Pontianak Timur Kini resah rencana pemerintah kota Untuk membuat wilayah tempat tinggal mereka Sebagai kawasan ruang terbuka hijau Membuat mereka kehilangan akal Untuk mencari tempat tinggal baru Johan Syah telah 25 tahun menetap di Gang Semut Jalan Sultan Hamid II Pontianak Timur Pemukiman padat penduduk ini Telah menjadi rumah tempatnya berlindung Dari panas dan hujan Namun kini Johan Syah harus berpikir keras Ia harus menemukan lokasi lain Untuk keluarganya tinggal Lantaran berhembus kabar Pemerintah kota Pontianak akan menggusur Gang Semut Dan menjadikannya sebagai kawasan terbuka hijau Untuk mencari tempat tinggal lain Jelas bukan perkara mudah Pasalnya Johan Syah dan sebagian besar warga Gang Semut lainnya Hidup dengan pendapatan pas-pasan sebagai buruh serabutan Rata-rata hanya mengantongi 50 ribu rupiah per hari Itu pun harus dibagi untuk biaya makan dan sekolah anak Kami ini siap turun Tapi dikemanakan Jadi kami ini minta seperti yang tempat-tempat lain Kepada anggota dewan Kepada bapak-bapak wali kota Tolonglah perhatikan masyarakat kecil seperti kami ini Kami menyadari pak Diam di bawah tol Tapi kami tidak mampu beli tanah Jadi alangkah dapat seperti-seperti lain yang saya pernah lihat Ada uang turun untuk kami Kami tidak mempertahankan pak Asal ada jalan keluarnya Sebenarnya warga Gang Semut yang terdiri dari 80 kepala keluarga ini paham betul Program Ruang Terbuka Hijau memiliki tujuan mulia bagi kota Pontianak Namun mereka ingin Pemerintah kota juga mengerti kondisi mereka Paling tidak ada relokasi atau solusi lain Karena sebenarnya warga juga tak ingin berlama-lama tinggal di bawah jembatan Dalam kondisi yang tidak layak Mungkin kami yang mau macatkan rumah di botol Dilagar penanggungan lagi undang-undang dasar Ya Buat pasal orang menumpang sempat orang Sedangkan orang pun kita nak tanggung ke keluhan masyarakat Di sini lah kami memohon kepada Wali kota ataupun lesa camat Di mana apa pertimbangan pandangan Perhatian kepada masyarakat ini Lihatlah kami ini orang yang paling hina Di sini di tempat di tol anda ini Yang paling lah paling susah Yang paling hina Informasi soal penggusuran ini diperoleh warga Melalui dua surat peringatan Yang dilayangkan oleh Kelurahan Tanjung Hulu Tanggal 25 November dan 2 Desember 2014 Kelurahan memberi waktu 4 hari Untuk mengosongkan wilayah tepian sungai Namun belum jelas Kawasan mana saja yang akan tergusur Pasalnya hingga kini Warga mengaku belum ada sosialisasi Dari pihak Kelurahan Rendra Devianto, Kompas TV Pontianak Masih terkait dengan informasi sebelumnya Saudara, Satpol PP Pontianak Menyatakan akan segera melakukan penggusuran Di Gang Semut Jalan Sultan Hamid II Pontianak Timur Kasat Pol PP sendiri menyatakan Tidak akan ada relokasi Atau ganti rugi Karena para penghuni inilah Yang telah melanggar aturan Kecemasan penduduk Gang Semut Jalan Sultan Hamid II Pontianak Timur Terbukti Kamis pagi Kasat Pol PP Haryadi memastikan Akan melakukan penggusuran Di Gang Semut Dalam waktu dekat Namun Terkait waktu pastinya Masih harus berkoordinasi Dengan pihak Kelurahan Setempat Pemerintah kota saat ini Telah memberikan dua kali Surat peringatan Agar warga segera pindah Karena tempat tinggal mereka Selama ini Akan segera dijadikan Ruang terbuka hijau Menurut Pol PP Perbukiman di kawasan Gang Semut ini Menyalahi aturan Mengenai perda tahun 2004 Tentang ketertiban umum Mengenai tengkat waktu Yang terlalu singkat Satpol PP pun berdalih Telah melakukan sosialisasi Bahwa akan ada waktu Selama 14 hari Kami ini kan sekarang Masih dalam rangka sosialisasi Supaya mereka tidak kaget Beri peringatan Lisan tertulis Kemudian SP1, SP2, SP3 Ini kita lalui dulu Supaya mereka paham dulu Bahwa itu melanggar aturan Itu sudah SP2 Pak? Apakah akan Dalam waktu dekat Oh iya Tetap Kalau sudah SP2 Tetap akan dilainkan lagi SP3 Jadi baru nanti Dari Pol PP akan mengekskusi Betul Kami akan melakukan sosialisasi lagi Bentar Persuasif lagi Terkait tuntutan warga Untuk adanya relokasi Serta dana ganti rugi Pol PP memastikan Tidak akan ada relokasi Dan ganti rugi Karena selama ini Para penghuni gang semut Telah menyalahi aturan Dan menggunakan Fasilitas umum Kedepannya Jalan Sultan Hamid 2 Dan Jembatan Landak Akan dibersihkan Untuk memberikan ruang Bagi taman kota Rendra Despianto Kompas TV Pontianak Sementara itu Wali kota Pontianak Sutarmiji Ketika dimintai komentarnya Terkait dengan Penggusuran di gang semut Jalan Sultan Hamid 2 Pontianak Timur Menyatakan akan Mengambil langkah tegas Karena para penghuni ini Telah tinggal di bawah jembatan Tanpa izin Padahal kondisi ini Dianggap sangat berbahaya Untuk jembatan Khususnya jika terjadi kebakaran Wali kota Pontianak Sutarmiji Menegaskan Pemerintah kota Tetap akan melakukan pembersihan Terhadap area Di bawah jembatan landak Yang saat ini Banyak ditempati warga Tanpa izin Wali kota memastikan Para penghuni Yang membuat Bangunan liar Di kawasan tersebut Bukan warga Kota Pontianak Sehingga Pemkot Tidak akan segan-segan Lagi melakukan pembersihan Itu kan Kebanyakan datang Orang pendatang Buat rumah Di atas sungai Nggak boleh Saya suruh stop Itu hentikan Jangan lagi Itu belakangnya Masih bangun terus Nanti sampai ke tengah sungai Kalau dibiarkan Kita itu Areal 100 sampai 200 meter Dari jembatan Tidak boleh dibangunan Bahaya Kalau kebakaran Jembatan itu juga harus Jembatan itu kan Baja Bajanya kan muai Itu hati-hati Makanya kita Nggak mau ada bangunan Nanti kita cari Itu Terlalu banyak Nambah-nambah Itu waktu itu Belum ada Ya Nah camatnya harus Proaktif Lurahnya harus proaktif Sekarang saya lihat Ada tambah lagi Di belakang Sudah saya bilang Nanti kan itu 200 meter itu 100 sampai 200 meter Nggak boleh dibangunan Harusnya ya Bagaimana alternatif Mereka datang sini Tak ada rumah Main-main Tancap aja Di atas sungai itu Ya Gimana Bukan penduduk setempat Biasa Kan paling baru aja Dia punya identitas Kota Pontianak Masa penduduk asal Mau tinggal Membuat itu disitu Nggak mungkin Satu dua Yang lainnya Pendatang Sebelumnya Polisi Pamung Praja Memang gencar Melakukan penertiban Di kawasan bangunan liar Di sekitar jembatan landak Dalam waktu dekat Rencana penggusuran Akan dilakukan Di gang semut Kecamatan Pontianak Timur Tim Liputan Kompas TV Pontianak Ya saudara Masih ada berbagai informasi Yang kami simpan Untuk Anda Jangan kemana-mana Tetap dalam Katuristiwa Sepekan Sampai jumpa